Bagaimana peluang Indonesia di final pertama Piala AFF 2020 melawan Thailand? Malam nanti kita akan mengulasnya dengan mantan pemain tim nasional Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Selamat sore Mas Kurniawan. Selamat sore Sindi. Terima kasih sudah bergabung bersama Kompas Petang. Mas Kurniawan kita bahas nih peluang tim nasional Indonesia di final leg pertama melawan Thailand malam nanti. Gimana? Ya kalau bicara peluang memang Indonesia dan Thailand punya peluang sama 50-50. Hanya memang saya melihat di tim ini komposisinya sangat bagus ya antara pemain-pemain muda kemudian kombinasi dengan pemain yang lebih senior yang bisa ngayomin, bisa ngebimbing para adik-adiknya. Artinya saya melihat tim ini punya kelebihan dari segi fighting spirit. Mereka mempunyai rasa lapar untuk berkesiasi dan mereka sudah buktikan itu di Bapak Penisian dan juga semuanya. Nah mudah-mudahan minimal dipertahankan bahkan disingkatkan untuk menghadapi dua leg final ini. Berkaca dari kemarin pada semifinal mengalahkan Singapura dalam dua leg terakhir. Apa yang harus diavaluasi dan harus dipersiapkan Mas Kurniawan? Ya kalau bicara saat melawan Singapura tentunya mungkin akan berbeda ceritaan lawan Thailand. Karena memang secara game plan itu berbeda. Singapura lebih mengandalkan compact defense kemudian menerapkan kontratek. Tapi kalau Thailand ini kan bermain lebih terbuka. Mereka bermain dengan passing game yang bagus, rapi, kemudian matang, cukup dewasa. Sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana benar-benar fokus, benar-benar konsentrasi untuk melakukan ketama saat defense. Harus benar-benar compact, tidak ada salah pengertian. Dan yang paling penting adalah bagaimana para pemain tidak melakukan foul atau pelanggaran di area dekat-dekat dengan dipok atau dekat dengan penalti area. Karena ini bisa berbahaya. Kita tahu bahwa kualitas para pemain Thailand saat melakukan set-piece sangat bagus. Dan catatan kita saat melawan Singapura, dua gol terakhir Singapura terjadi karena set-piece. Nah kita akan bicara soal rekor pertemuan antara Indonesia melawan Thailand. Kita akan lihat statistik dulu ya atau statistik Indo-Thailand di AFF 2020. Indonesia melawan Thailand sudah tiga kali di final Piala AFF tahun 2000, tahun 2002, dan 2016 nih Mas Kurniawan. Kemudian pernah bermain di final Piala AFF ini di tahun 2020 Indonesia produktif ya dengan 18 gol, sementara Thailand 12 gol. Tapi pertahanan Thailand juga luar biasa, hanya kebobolan 1 gol, Indonesia bobol 7 gol. Dan ini adalah statistiknya. Kalau kita melihat dari statistik Timnas Indonesia dan Thailand menjelang final Piala AFF 2020, bagaimana Mas Kurniawan? Ya, ini pertandingan yang sifatnya adalah turnamen gitu kan. Jadi bagi saya pribadi, statistik ini nggak ada artinya. Karena pertanyaan yang sesungguhnya adalah final ini. Jadi statistik bagus, kalau final tidak bermain bagus kan untuk apa? Jadi ini benar-benar mulai dari nol, saya berharap para pemain konsentrasi di dua pertandingan ini harus tampil maksimal, habis-habisan, mati-matian, karena setelah dua pertandingannya tidak ada pertandingan lagi. Jadi ini kesempatan terbesar bagi kita untuk mencetak sejarah. Dan peluang untuk itu ada, karena melihat kemampuan dari pemain, kemudian sinergi antara pelatih ofisial dengan pemain, ini cukup harmonis gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berjuang menurut saya. Tidak ada alasan untuk tidak berjuang. Kita lihat statistik pertemuan atau rekor pertemuan antara Indonesia dan Thailand di final Piala AFF. Indonesia Thailand pernah bertemu di tahun 2000, 2002, dan 2016 tiga kali, tapi Indonesia tiga-tiganya menjadi runner-up. Nah, ini kan kita juga bicara soal atmosfer, karena sudah ada rekor pertemuan sebelumnya, atmosfer final ini juga pasti akan membawa sensasi ketegangan tersendiri. Gimana nih, Mas Gurniawan? Ya, apa namanya, kalau saya melihat dari tahun ke tahun, salah satu kelebihan dari tim Thailand adalah kedewasaan mereka bermain, ketenangan mereka bermain. Terbukti saat final 2016 pun mereka sempat kalah di home, tapi bisa mewalaikan keadaan di kandang mereka. Artinya, mereka cukup matang sebagai sebuah tim, cukup matang di uni oleh pemain berpengalaman, dan ini menjadi catatan juga bagi kita. Artinya, kita harus tetap tenang, fighting spirit harus ada, tapi tetap terkontrol. Jangan sampai emosional para pemain muda kita jadi liar, akhirnya bisa merugikan kita sendiri. Jadi, peran para pemain senior di dalam tim ini untuk menenangkan, mengontrol adik-adiknya cukup dibutuhkan. Melihat performa Thailand di Piala HFF 2020 ini, apa formasi terbaik yang bisa dipilih oleh pelatih Sintayong untuk bisa menghadapi Thailand malam nanti, Mas? Sebenarnya ini bukan kapasitas saya yang mengomentari, tapi apapun pilihan dari Kutin, kita sebagai masyarakat akan mensupport. Karena faktanya adalah, dari penyisian sampai ke semifinal pun, Kutin banyak merubah formasi dan komposisi tim, tapi terbukti sangat efektif. Artinya apa? Artinya tim ini sangat bersinergi, karena tidak mudah untuk bisa memainkan formasi yang berbeda dalam waktu yang cukup singkat. Jadi, di sini hal yang positif adalah para pemain bisa menerjemahkan apa yang menjadi gameplay Kutin. Ini modal awal, modal yang sangat positif untuk tim kita. Mudah-mudahan, dua lag ini bisa berjalan dengan smooth, bisa memenuhi ekspektasi dari semua masyarakat Indonesia, dan kita ikut mendoakan. Oke, bicara soal materi pemain. Dari Thailand kan isinya pemain senior, mereka juga ada yang beberapa pemainnya pernah ikut dalam AFF 2016. Sementara pemain kita sangat muda. Ini tantangan atau keunggulan bagi Indonesia? Bagi saya keunggulan ya, karena walaupun usia mereka muda, bagi saya ini adalah pemain masa kini, bukan lagi masa datang. Ini saatnya mereka untuk menunjukkan kualitas mereka, dan saya menganggapnya tim ini cukup spesial, karena pemain yang dipanggil adalah pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, dalam tim ini tidak ada istilah first eleven atau pemain cadangan. Semua punya peran yang sama, siapapun yang bermain ternyata bisa menjalankan apa yang menjadi game plan dari Kutin ini, suatu hal yang positif. Dan dari produktivitas pun, kita melihat kita mencetak 18 gol. Dan semuanya, tidak hanya striker yang mencetak gol, tapi semua pemain dari semua lini mencetak gol. Dari centre-back, full-back, midfield, winger, dan juga mereka semua mencetak gol. Artinya, ini tidak tergantung ke satu pemain. Jadi, strategi yang harus dilakukan oleh pemain tim saat nanti menghadapi Thailand, mau itu rekor di atar kertas, bagaimana mereka sudah berpengalaman dengan statistik. Apa yang harusnya dilakukan, Mas? Kalau Mas Kurniawan berbagi pengalaman sebagai orang yang pernah merasakan atmosfer final Piala AFF. Dulu Piala Tiger, ya? Saya melihatnya dari sisi eksternal dulu, bukan di dalam area teknikal atau teknikal. Yang perlu dipersiapkan adalah pemain harus lebih relax, tidak pressure. Karena apapun hasilnya, walaupun kita berekspektasi sangat tinggi, itu jangan dijadikan suatu tekanan. Tapi harus sebaliknya, harus menyadikan hal tersebut untuk memotivasi mereka. Terus, yang pertama. Yang kedua adalah, para pemain tidak boleh teledor, tidak boleh lengah, even hanya 30 second, mungkin satu menit lah. Jadi, harus full focus sepanjang pertandingan. Karena kesalahan sedikit yang dilakukan oleh para pemain bisa menjadi petaka bagi tim kita. Jadi, benar-benar full konsentrasi, kerja keras. Dan yang paling penting adalah bagaimana ngebongkar comeback defense mereka. Kita punya pemain cepat, kita punya pemain yang punya kemombaan setak gol. Jadi, sekecil apapun peluang, mudah-mudahan bisa dibanfaatkan. Mungkin dengan counter attack, atau dengan set pieces. Oke, saat ini kan masyarakat juga punya harapan untuk timnas mencetak sejarah, membawa pulang piala AFF untuk pertama kalinya. Ini pressure, atau bagaimana nih, Mas Kurniawan? Jujur, para pemain ini saya juga pernah merasakan dari pemain. Pemain ini kan manusia normal, ya. Kita tidak bisa melihat hati pemain. Tapi, pressure itu pasti ada. Bohong kalau tidak ada. Tapi, disini adalah peran dari kosik taf dan official untuk bisa menjadikan pressure ini menjadi hal yang positif. Tentunya menjadi motivasi, bukan malah menambah beban mereka. Karena, once pemain merasa punya tekanan tinggi, kemampuan mereka tidak akan keluar. Tapi, kita melihat sih, so far hal tersebut bisa menjadi hal yang positif. Karena, mereka sudah buktikan di babak penyisian dan juga semifinal. Walaupun, di penyisian banyak yang mengatakan, wah Indonesia seperti ini, seperti ini. Tapi, pastinya mereka cukup produktif. Mereka bisa masuk final. Ini adalah, kita harus berikan credit untuk official dan juga coaching staff yang bisa mengakomodir sesuatu pressure menjadi motivasi, menurut saya. Oke, prediksi Mas Kurniawan, malam nanti pada saat final lag pertama menelawan Thailand, gimana Mas? Seperti apa nih, timnas kita? Saya realistis lah ya. Melihat ini mungkin menang tipis 1-0 atau paling jelek draw lah, kosong-kosong. Tapi, berharapnya menang sih. Tapi, optimis ya, bahwa kita akan memberikan yang terbaik nanti pada lag pertama, lag kedua juga pada final piala FF 2020? Sangat optimis. Tapi, tetap kita semua ikut mendoakan, tapi yang bekerjakan para pemain. Jadi, saya berharap pemain benar-benar fokuslah di pertandingan, dua pertandingan ini. Oke, ini ada pertama Arhan yang tidak bermain karena akumulasi kartu. Menurut Mas Kurniawan, apakah ini ada pengaruhnya pada permainan tim? Karena kalau kita melihat peran Arhan di babak penyisian dan juga pada saat semifinal ini krusial juga. Ya, Arhan bermain cukup bagus ya sepanjang turnamen ini. Tapi, kita tidak boleh mengecilkan pemain pelapisnya mungkin si siapa yang main? Si Do mungkin ya. Kita harus percaya bahwa pemain yang dipilih adalah benar-benar putra terbaik di bangsa ini. Jadi, saya rasa siapapun yang mengenaikan Arhan akan tampil maksimal juga. Pasti akan tampil maksimal di final lag pertama melawan Thailand 2020. Harapan kita juga memberikan yang terbaik untuk Indonesia, mengalahkan Thailand juga. Terima kasih Mas Kurniawan Dwi Yulianto telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.